Halo bro balik lagi bareng saya Bagas di channel Asifa Oke pada video kali ini saya bakal main konflikasi lagi dan di video kali ini saya membuka-bukain kartu ini ya bro hero legenda yang saya punya disini 18 terus sama daguan satunya jadi sebenarnya saya udah bikin video konflik kastil ya bro sebelumnya nih lihat aja game sudah habis tinggal 72 tapi suaranya tuh nggak kedengeran bro jadi yang kadang-kadang malah suara gamenya saya salah ngatur kayaknya jadi mungkin bisa komen di bawah videonya di-upload apa enggak kalau ingin di-upload Coba komen aja di bawah kalau ingin di-upload nanti saya upload cuman suara saya tuh pelan banget bro malah kedengaran suara gamenya gitu jadi saya bikin video lagi tentang upload membuka-bukain kartu hero legenda ya bro sambil ngejelasin ada problem di video sebelumnya jadi yang pingin videonya di-upload komen aja di bawah bro nanti saya upload lihat aja gamenya sudah habis sebenarnya saya udah ngerol ngerol tapi suaranya yang kecil jadi saya bingung mau di-upload nggak jadi yang setuju di-upload silahkan komen di bawah oke bro pada video kali ini saya udah mulai aktif main konflik kastil lagi ya walaupun nggak seaktif sebelumnya bro karena pas itu saya masih masa setelah kalau sebelumnya jadi aktif oke jadi pada video kali ini saya bakal membuka kartu hero legenda karena nggak bisa rolling ya rolling udah bikin videonya mencapai suaranya hancur jadi silahkan komen di bawah aja di-upload atau nggak gitu video rollingnya oke langsung aja ya di sini kita bakal buka kartu pahlawan legendaris yang isinya adalah hero-hero zaman old ya bro ini sebenarnya hero-hero ini tuh sebenarnya dulu sangat-sangat-sangat-sangat kuat ya kayak pumpkin duck aja itu dulu udah OP banget apalagi Flap Dracula atau ST dulu di akun dulu tuh punya pampindak aja dijual bisa sampai 300 ribuan bro malah bisa lebih padang nawar 250-300 cuman sekarang harganya cuma 70 ribu 50-24 ribu karena saking gampang didapatnya ya bro dan hero-hero baru kayaknya gua tembak di sekarang itu udah bener-bener OP bro bisa ngelawan 4 hero sekaligus bahkan 3 juga bisa jadi semoga aja konflik kastil bisa ngadain rework ya bro atau remodel hero-hero lama kayak misalkan di buff kayak gitu jadi ada buff-buffnya misalkan hero-nya ditambahin kuat atau ditambahin speed serangnya atau keunikan skillnya bisa dirubah gitu jadi lebih OP bro bisa ngimbangin hero-hero jangan sekarang ini juga saya pingin juga kalau konflik kastil tuh bisa merewok ini ya bro hero biasa sama hero elite jadi biar bisa kepake nih bro kayak hero elite kayak gini nih oke jadi langsung aja disini kita bakal membukain hero-hero legenda jaman old ada 18 disini kita buka aja kita gunain aja satu-satu aja biar sambil bisa mengobrol oke disini kita dapet ninja ini dulu hero cepet banget larinya ninja tapi emang ga begitu sakit tapi ini bagus banget buat apa ya buat nyerang terpisah bro kalo ada yang bias ga numpuk kayak ada tanga-tanganya kayak gini ya udah ngebiasenya tuh nyebar gitu yang lain di kita satuin hero ini kita pisahin jadi yang ini sibuk ngancurin bangunan gitu oke yang selanjutnya dapet paladin dari dulu emang ini hero ga terlalu OP ya nyampe sekarang juga ga OP semoga aja ada bugnya dia di skillnya cuman pertahanan ya bro dia buat diri sendiri lagi bukan buat sekutu coba kalo misalkan hero lain mendapatkan shield juga mungkin akan lebih berguna oke selanjutnya kita dapet ini siapa ya aduh lupa lagi namanya juara ingetnya peran kok oke ini dapet juara ya jadi hero ini dulu saya ga tau ga pernah dapet hero ini dulu pas main jadi saya ga pernah digunain buat war ya bro ga pernah diturunin ke base jadi saya belum terlalu paham sama skillnya oke selanjutnya kita dapet ninja oke tadi udah digajelasin udah skripsi skillnya oke disini kita dapet paladin lagi yang ga bagus oke ini dia guntur ini dulu skillnya juga OP banget setiap dia ngekill ngewarnin petir secara random ya bro entah ke hero atau bangunan saya lupa pokoknya dia keluar petir dia dan dulu ini berguna banget buat ngeraip sampai sekarang di lupain oke yang selanjutnya ada druid dan ini hero healer paling OP pada jamannya ini hero healer paling OP sampai keluar golem druid pun mulai tergantikan bro jadi dia bisa ngeheal beberapa pahlawan sekutu ya bro jadi sebelum ada golem ini tuh healer paling OP oke selanjutnya kita dapet ninja lagi terus druid lagi oke apa buat kepajangan altanicor ini hero hero sampai sekarang itu masih OP ya bro cuma skillnya tuh aktif kalo dia diserang bro jadi kalo misalkan dia lagi ngeluarin skill terus dia diserang jadi dia kaya kena apanya ya counter attack nya bro jadi kaya hero yang nyerah itu bakal terkena dampaknya dari skillnya altanicor bro jadi ini bagus banget buat defense ya bro walaupun jalannya paling lambat diantara semua hero ya ini bro quiz selanjutnya kita ada trenatur ini dulu hero OP buat mesa saya masih inget banget jadi dulu mesa 4 tuh bener-bener susah bro apalagi ga ada sistem percepat kan dan hero-hero juga ga ada yang se-OP kaya sekarang gitu kaya jago tembak terus satria tenggorak krimfin rokno kaya gitu-kaya gitu ini hero tuh bagus banget buat menghidupin sekutu ya bro jadi dia bisa menghidupkan sekutu walaupun cuma bisa hidup satu kali doang tapi ini hero dulu emang banget OP banget sih oke selanjutnya kita dapet snowzilla snowzilla bisa memperlambat karakan musuh ya skillnya saya ga terlalu kepake kalo ini dulu jadi ga terlalu paham sama skillnya oke immortal immortal ini dulu hero insurance sayang sampe bela-belein ngumpulin pecahan ya tuh 2500 kayaknya untuk beli immortal karena dulu pas jamannya flat drakula flat drakula tuh skillnya sama kaya immortal ya dia muterin kelawar kaya gitu cuma ke immortal badai pasir jadi kaya saya kira itu mirip ya skillnya jadi walaupun ruang lengkapnya lebih gede flat drakula jadi saya dulu ngejar komplikasi tuh main buat ngejar pecahan doang buat nukerin immortal walaupun sekarang ya ga terlalu berguna ya udah tergantikan sama hero-hero apilainya oke kita buka selanjutnya dapet sukubus oke di sukubus ini saya dulu ga terlalu kepake ya ga tau kegunaan skillnya apa jadi saya dulu ga pake hero ini mungkin yang paling bisa komen di bawah selanjutnya kita dapet cupid cupid sampe sekarang masih bagus walaupun udah ada Valentina ya sama hero apa tuh yang bagus juga tuh saya lupa namanya hero baru juga cupid ini dulu bagus banget ya buat ngebuff serangan sekutu ya jadi tambah damage nya tambah sakit apalagi kalo di kolaborasiin sama druid dulu tuh eh sama druid sama kampinduk sama pangeran labu dulu nih dua hero itu kalo udah ke aberasin tuh udah OP banget oke yang selanjutnya kita dapet ya guntur udah kalo selanjutnya lagi kita dapet oke ini namanya satria maut kayaknya ya satria maut dulu nih hero sebelum ada ST udah hero bagus bro karena bisa hidup sama apa ya sampe 2 kali walaupun dia hidup dalam darah setengah terus skillnya tuh kayak ngejatuhin pedang dari langit ya ke area tertentu terus dia menyebabkan damage ke area yang di sekitar pedang itu bro oke selanjutnya kita dapet pixie dan pixie ini dulu hero juga OP karena dulu sebelum ada hero kayak sekarang tuh semua hero dulu tuh OP sebenernya tapi semakin lama ya semakin tergantikan oke itu dia 18 hero ya kita buka dan kita ngedakut ST ya bro oke sama aja kita ganti akun dulu kita bakal buka hero yang di akun satunya oke oke sekarang sudah di akun cek kebumen dan disini saya sudah menghabiskan games juga di akun ini buat ngeroll tapi sayang videonya malah suaranya gak kerekam ya suaranya kecil bahkan gak kerekam jadi mungkin saya bakal upload tapi nunggu persetujuan dari komentar-komentar menurut kalian harus di-upload atau enggak gitu oke disini juga saya bakal membuka hero 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 pahlawan legenda ya disini lebih banyak ada 23-an kayaknya 23 deh ya 23 disini kita bakal buka 10-10 aja ya baik cepet oke kita buka langsung oke 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 disini kita dapat Taladin Sukubus Altanikor Dewa Guntur sisama Siren Siren ini dulu pas jaman-jamnya keluar ada emblem ya apa-apa ya saya dapat kayaknya emblem deh ada Siren ini ini dia hero-nya bagus juga nganterin nganterin petir ya nganterin petir ya nganterin petir apa sih petir kayak Dewa Guntur aduh emangnya belakutan oke kita buka 10 lagi oke kita dapat Paladin ninja ini juara sama Duke ini dulu hero paling dicari pumpkin Duke sama Cupit ini dua ini terus ada Dewa Maut Kelabu sama Altanikor ini dulu pengganti Aryas bro ya dulu sebelum punya Aryas itu kita bisa menfaatin Dewa Maut Kelabu sebagai hero santet jadi nih hero sebenarnya kayaknya hero-hero jaman dulu ya kayak dikeluarin Flat Dracula Aryas itu ngimbangin hero jaman dulu ya bro misalkan kayak DMK itu di buffnya jadi kayak Aryas gitu nyantetnya terus si Flat Dracula dulunya itu kayak Immortive karena skillnya hampir-hampir mirip ya kayak si ST juga walaupun ST lebih sakit daripada Dewa Maut eh Satria Maut oke kita buka 3 lagi langsung aja oke disini kita dapat Immortive ninja sama Dagoentur dua pahlawan legenda acara dan isinya hero-hero jaman old cuman yang lebih agak kuatnya ya bro oke kita gunakan kita buka satu-satu aja ini mah orang cuman 2 oke Fiksi bagus selanjutnya oke stay oke aduh 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 ini dulu emang hero paling OP harganya juga mahal pas jaman dulu bukan sekarang oke mungkin segitu aja ya video konflik hasil kali ini dan disini juga saya udah membuat regu konflik hasil yang mau join silahkan join nama regunya yaitu Himejima disini anggotanya baru saya sendiri karena ini regunya cuman buat fun ya jadi gak terlalu serius banget buat main konflik hasil kita bisa saling berbagi ilmu atau diskusi tentang konflik hasil di regu sini silahkan yang mau join tinggal join aja masih ada 29 stat lagi dan disini kita diperlukan kekuatan 20 ribu ya bro mungkin kalau ada yang pengen join kekuatannya belum cukup silahkan komen di bawah pengen join gitu nicknya apa nanti saya bakal turunin kekuatannya biarpada bisa join gitu oke mungkin segit dulu ya bro videonya maaf banget saya udah lama gak bikin video konflik hasil mungkin selanjutnya bakal nunggu update lagi ya bro baru-baru saya bikin konflik hasil lagi karena kalau bikin video rolling itu ngumpulin games dulu bro jadi gak bisa secepat itu kalau pengen rolling jadi paling gak ya setiap update pasti upload lagi bro kayak biasa sebulan sekali ya kalau update itu dan mungkin kalau ada yang punya ide video konflik hasil misalkan bikin video tentang apa yang di konflik hasil silahkan komen aja di bawah gitu misalkan bang cara ngelewatin penjara sekian bang gitu mungkin nanti saya bakal bikinin videonya saya juga baru sih sampai penjara gila 3 ya bro dan iya penjara gila 3 jadi silahkan komen aja di bawah gitu ada saran gak video konflik hasil apa yang harus dibuatkan lagi dan lebih banyak video konflik hasil di channel youtube saya oke bro mungkin segitu dulu videonya makasih banget yang udah nonton jangan lupa like kalau suka jangan lupa juga subscribe dan share karena satu subscribe mendukung channel saya bro oke disini makasih banget yang udah stay tune dari saya berhenti bikin video sampai ada yang komen suruh bikin video lagi yang selalu mensupport video saya dan channel saya ini makasih banget dukungannya jadi log aja subscribe bernama tetep stay tune ya bro nah kalian emang the best oke bro segitu video dulu videonya sampai jumpa di video berikutnya goodbye